Inilah sajian 5 info mengenai Bible, ministry, learning, partners, dan teknologi yang dapat menolong gereja dan Anda dalam pelayanan. Kita bekerja sama menghadirkan CAT untuk semua usia karena isinya sangat bagus untuk memperkenalkan cerita-cerita alkitab serta gambaran besarnya kepada anak sekolah minggu. Cerita-cerita ini dilengkapi dengan gambar ilustrasi menarik, 600 ilustrasi, dan referensi ayat-ayat alkitab yang terkait. CAT sangat cocok menjadi bahan ajar sekolah minggu yang dapat dipakai selama 1 tahun 50 pertemuan. Pelajari CAT lebih lengkap di situs cerita.com. CAT tersedia juga dalam aplikasi CAT Android atau iOS di subda.com. Ayo segera unduh dan bagikan info ini ke rekan-rekan guru sekolah. Ministry Info, TT Lestai Indonesia. Sejak Juni 2018, Yelsa bekerja sama dengan Mitra Light in Action dan Luce Masio, yang berkantor pusat di Brazil dan Amerika Serikat, mulai mengerjakan proyek TT Lestai Indonesia. Nah, apa itu proyek TT Lestai? Proyek TT Lestai adalah proyek video berseri tentang pengajaran alkitab yang dinamis dalam format film atau video. Video berseri TT Lestai ini terdiri dari 11 episode, menyajikan narasi-narasi utama alkitab tentang Allah yang mengasihi umatnya dan rela membayar harga tertinggi untuk menyelamatkan mereka. Melalui narator sekaligus penggagas proyek ini, yaitu Arlen dan Sintia Isak, kita diajak menelusuri kisah abadi penembusan dalam alkitab. Setiap seri dilengkapi dengan buku panduan studi dan fasilitator untuk memperlengkapi orang percaya memahami Injil dengan visualisasi dan audio yang menarik. Info selengkapnya ada di situs TT Lestai.sabda.org. Simak juga video kupas tuntas proyek ini di Sabda Unboxing. Learning Info, belajar konseling alkitab biah secara digital. Konseling merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gereja dan pelayanan kita. Namun, pada praktiknya, sudahkah gereja melakukan konseling dengan benar? Sudahkah kita menjadi dasar, arah, dan prinsip dalam pelayanan konseling di gereja kita? Ibu Dr. Hirawati sebagai narasumber dalam seminar Sabda Go Group Biblical Conseling Digitally membuka fakta bahwa sebenarnya banyak praktik konseling dalam gereja yang cenderung berdasar pada sisi psikologi, bukan alkitab. Nah, bagaimana seharusnya kita sebagai orang Kristen menempatkan psikologi dan alkitab secara tepat dalam praktik konseling Kristen? Seiring dengan perkembangan digital, apa peluang digital bagi pelayanan konseling? Mari pelajari hal-hal penting tentang Go Group Biblical Conseling Digitally ini di situs live.sabda.org. Tonton bersama rekan pelayanan Anda dan praktikkan dalam pelayanan konseling di gereja atau persekutuan atau komunitas Anda. Partners Info, Our Daily Bread Ministries Pada 1938, Dr. M. R. Dehan memulai siaran radio Detroit Bible Class di Amerika yang menjadi cikal bakal lahirnya Our Daily Bread Ministries atau ODB. Sempat berganti nama menjadi Radio Bible Class atau RBC Ministries tetapi saat ini lebih dikenal dengan nama ODB Ministries yang memiliki program utama pelayanan radio renungan ODB. Misi ODB Ministries adalah melihat banyak orang dari segala bangsa memiliki persekutuan pribadi dengan Kristus, bertumbuh menyerupai dia, dan melayani di jemaat lokal. Sedangkan misinya banyak orang diubahkan hidupnya oleh hikmat alkitab. ODB membuat dan mendistribusikan lebih dari 60 juta materi alkitabia dalam 40 lebih bahasa di 150 negara. Semua dapat diakses lewat siaran radio atau televisi, DVD, siaran podcast, buku, situs internet, media sosial, dan aplikasi mobile. Bagi yang ingin mengenal dan mendoakan ODB, kunjungi situs odb.org atau sontapanrohani.org untuk ODB Indonesia. Teknologi Info, fitur baru Facebook Reels. Meta menghadirkan 4 fitur baru di Facebook Reels. Pertama, opsi durasi Reels kini diperpanjang hingga 90 detik. Kedua, Anda dapat membagikan kenangan favorit Anda via Reels yang dapat dibuat secara otomatis dengan satu tombol. Ketiga, dengan teknologi Visual Beat, Anda dapat menyelaraskan gerakan dalam video dengan irama lagu favorit Anda. Dan keempat, Anda dapat dengan mudah membuat Reels dengan menggunakan template yang sedang trending. Faktis bukan? Penting diperhatikan bahwa video Reels adalah format yang sedang digemari saat ini dan pertumbuhannya seterus meningkat. Meta pun berencana terus meluncurkan fitur baru untuk Reels agar kreator lebih mudah ditemukan. Ini menjadi kesempatan besar bagi kerja dan pelayanan Kristen. Sebab fitur-fitur tidak hanya memudahkan Anda membuat konten dalam format yang lebih disupai, tetapi juga memperluas jangkauan Anda untuk memberi dampak kepada lebih banyak orang. Inilah Sabda Pipe 5 dalam 5, 5 info dalam 5 menit untuk Anda, gereja, dan pelayanan.